Bagian kabin dari speedboat ini terletak di bagian belakang kapal. Dilengkapi dengan kaca-kaca di bagian depan dan samping kabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel youtube Maju Bangkit Indonesia Group. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat, semangat, dan selalu berpikir positif. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik. Untuk pengiriman kapal di luar Pulau Jawa, biasanya kami menggunakan kontainer atau peti kemas. Karena lebih aman dari pengaruh gangguan cuaca maupun benturan dari muatan lain. Konsep speedboat yang akan kami bahas kali ini masih berhubungan dengan kontainer. Tepatnya yang berukuran 40 feet. Di sini, kami merancang speedboat yang memiliki ukuran yang pas dengan kontainer 40 feet. Sehingga mempermudah proses pengiriman. Sekaligus, juga mengoptimalkan ruang yang tersedia. Speedboat ini adalah speedboat barakuda 10,5 meter. Dirancang dengan panjang 10,5 meter, lebar 2,2 meter, dan tinggi lambung 1,2 meter. Dengan ukuran ini, speedboat barakuda 10,5 meter bisa masuk ke dalam kontainer 40 feet. Di desain memiliki area outdoor yang cukup luas untuk keperluan memancing dan memiliki fasilitas yang bisa digunakan untuk bersantai di luar ruangan. Menjadikan speedboat ini sangat cocok digunakan sebagai kapal pancing ataupun kapal wisata. Untuk lambungnya sendiri, menggunakan monofull atau lambung tunggal. Dengan memiliki satu buah deck dan satu buah kabin sebagai ruangan navigasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas interior dan eksterior dari speedboat ini. Kita mulai dari bagian haluan. Terdapat boulder stainless steel untuk keperluan tambat dan untuk mengikat tali jangkar. Sedangkan untuk tepat menimpan tali jangkar, jangkar, dan perlengkapan tambat lainnya, ada sebuah chain locker yang terletak di belakang boulder. Lanjut ke bagian deck utama. Di bagian depan disediakan bangku fiberglass yang cukup luas, yang bisa digunakan penumpang untuk bersantai. Di mana di tengahnya, terdapat sebuah meja yang bisa digunakan sebagai tempat untuk meletakkan makanan ataupun minuman dan barang-barang lainnya. Beralih ke bagian tengah. Terdapat tempat untuk berjemur yang disediakan untuk menumpang. Beralih ke bagian belakang kapal. Di sini, terdapat dua buah bangku fiberglass yang nyaman yang disediakan untuk penumpang. Selain itu, di sisi kanan dan kiri kapal, masing-masing disediakan satu set road holder sebagai tempat untuk meletakkan joran pancing. Untuk ujung buritan, terdapat transom yang bisa digunakan sebagai dudukan mesin dengan jenis outboard marine engine. Untuk daya mesinnya sendiri, kami sarankan menggunakan dua buah engine dengan daya 85 HP. Kemudian, untuk keperluan tambat, di sisi samping kapal disediakan masing-masing tiga pasang klit di bagian kanan dan kiri kapal. Untuk lampu-lampu navigasinya terbilang cukup lengkap. Terdapat dua buah lampu sorot untuk penerangan utama kapal, sepasang lampu navigasi kanan dan kiri, serta satu buah lampu tiang atau mask headlight. Juga disediakan satu buah horn atau klakson kapal di bagian depan kapal. Selain lampu-lampu navigasi, di bagian atap ini juga terdapat antena radio untuk menangkap sinyal radio VHF untuk keperluan komunikasi kapal, dan juga antena GPS yang tersambung dengan modulnya yang berada di dashboard kapal. Lanjut, kita bahas bagian interior dari kapal ini. Bagian kabin dari speedboat ini terletak di bagian belakang kapal, dilengkapi dengan kaca-kaca di bagian depan dan samping kabin. Juga terdapat sepasang pintu geser untuk akses keluar masuk kabin. Di bagian depan kabin merupakan area navigasi, di mana terdapat dashboard dan juga kursi pilot yang disediakan untuk kapten kapal. Di samping dashboard ini terdapat sebuah pintu untuk akses menuju kamar depan, di mana kamar ini bisa digunakan untuk tempat beristirahat yang nyaman. Selain itu, juga disediakan bangku penumpang yang terbuat dari bahan fiberglass dan dilengkapi dengan lokar di bagian bawahnya. Untuk bagian belakang kabin, digunakan sebagai toilet untuk mencukupi kebutuhan dan sanitasi penumpang dan kru kapal. Oke, itulah ulasan singkat untuk speedboot barakuda 10,5 meter. Speedboot pancing yang sekaligus bisa digunakan sebagai speedboot wisata untuk menikmati liburan bersama keluarga dan teman-teman terdekat Anda. Bila tertarik dan ingin diskusi terkait produk kami yang satu ini, bisa langsung hubungi kami by phone atau WA yang nanti akan kami pasang di deskripsi. Atau bisa juga komen alamat email atau WA kalian untuk kami bantu proses penawarannya. Jangan lupa untuk terus ikuti kegiatan kami di Instagram at majubangkit underscore indonesia underscore group. Temukan kami di Facebook PT Maju Bangkit Indonesia Group serta hubungi website kami www.majubangkit.com untuk mendapatkan info-info terupdate baik desain, produk dari stok sampai diskon atau promo di galangan kami. Terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan tekan like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih dan salam maritim. sub indo by broth3rmax